Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan 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 dan yang membaik itu akhirnya bisa berkembang kembali nanti akan datang lagi 16 dan pemerintah akan menekan sebanyak 200 ribu tapi kita berharap jangan ada lagi status tentunya Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bepom, merilis dari 102 obat yang sempat dilarang penggunaannya ada 23 obat yang dinyatakan aman dan bisa digunakan Kepala Bepom juga menyebut bahwa bukan menjadi tugas Bepom dalam menentukan sebab akibat dari suatu kasus atau penyakit termasuk gagal ginjal akut Bepom hanya meneliti sampel obat saja Untuk sampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang menuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman tapi akibatnya apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal saya kira itu bukan tugas kami Kepala Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi pun meminta agar pengawasan dilakukan tak hanya dari produsen obat melainkan institusi terkait seperti Bepom Kasus gagal ginjal akut ini kan memang kemudian menyumburkan satu pertanyaan besar Pertama penyebabnya itu apa yang sampai sekarang bagi kata Bu Nadia dan kita lihat juga di pejakan pemerintah masih ditelusuri dengan sangat mendalam tapi memang dugaannya mengarah ke obat Nah kedua berkait dengan terlepas apakah ini penyebab atau tidak terhadap gagal ginjal akut kita menjadi sangat cemas, sangat khawatir ternyata obat yang kita konsumsi bisa tercemar dengan jat-jat toksik yang tidak direkomendir dalam kandungan obat itu yang kemudian ini bisa menjadi racun gitu walaupun obat memang racun tetapi ada racun-racun tambahan yang tidak direkomendir ini yang saya kira hal yang terpenting juga harus diinvestigasi sehingga tidak menimbulkan ketakutan dan khawatiran masyarakat di dalam mengonsumsi obat Hingga kini penyebab pasti kasus gagal ginjal akut masih ditelusuri pemerintah pun memintakan Polri untuk menelaah apakah ada unsur pidana dalam peredaran obat sirup yang terpenting kini ialah keselamatan kesehatan anak-anak agar korban tak terus bertambah pada kasus ini di piputan Kompas TV Ya saudara, pemerintah menyatakan masih terus melakukan investigasi apa penyebab penyakit gagal ginjal akut yang sudah menyerang anak-anak walaupun ada beberapa kesimpulan dan langkah-langkah yang dilakukan berdasarkan kesimpulan tersebut sekarang sudah cukup membuahkan hasil tetapi masih terus kita pantau apakah betul dari penggunaan obat sirup obat sirup yang mana apakah semua 102 obat sirup tersebut berbahaya semua dari produksi tahun kapan kalau bahan-bahannya dianggap ada yang berbahaya semua hal ini menjadi pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak yang mungkin walaupun sudah usia belasan tahun masih ada anak-anak kita yang juga masih meminum obat sirup sebagai penawar demam, flu, pilek, dan lain-lain nah obat penawar yang diatangkan oleh pemerintah juga apakah betul-betul bisa mengatasi lonjakan kasus yang terjadi paling tidak di Indonesia kami hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring pagi ini untuk sahabat Indonesia pagi ada epidemiolog dari Griffith University Australia yang kini atau saat ini berada di Bandung, Jawa Barat Kang Diki Budiman, selamat pagi pakar farmakologi UGM, Prof. Zulis Ikawati terima kasih waktunya dan kami juga mengundang dengan duka tentunya orang tua dari salah seorang korban gagal ginjal akut yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur ada Bapak Muhammad Sofian Sauri Pak Sofian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Diki juga dan Ibu Zulis juga selamat pagi, salam sehat untuk kita saya izin ke Pak Sofian dulu Pak Sofian turut berduka cita yang mendalam dengan kepergian putra bapak ya belum satu tahun, almarhum koreksi saya ya Pak, kalau namanya salah Muhammad Ali Subadar Hidayatullah atau saya ingin menyebutnya sebagai almarhum Ali saja pagi ini turut berduka cita Pak Pak Sofian mudah-mudahan Pak Sofian tidak bosan untuk menyampaikan sedikit lagi begitu sebagai pemahaman saya juga karena saya juga masih anak saya sudah belasan tahun SMP tapi kadang lebih suka minum sirup Pak dan itu sebetulnya almarhum Ali waktu itu sakit merasa apa di badannya kemudian minum obat apa kemudian dalam hitungan berapa jam atau berapa hari kemudian ada tanda-tanda yang kemudian kita ketahui sebagai kegagalan ginjal mungkin gejala awalnya sulit untuk buang air kecil dan lain-lain Pak Sofian boleh bercerita lagi Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awalnya anak saya cuma demam biasa dan saya apa minta resep dari dokter dan dikasih resep sama dokter sama sus sirup dan cuma sama bungir aja habis itu kan sudah sembuh berapa hari selang berapa hari lagi anak saya sakit kepala gak sakit kepala cuma panas kepalanya badannya enak-enak saya pisahkan lagi ke bidan terdekat soalnya saya kan orang desa jadi pisahnya ke bidan terdekat ya habis itu katanya bidan oh ini masih musimnya anak-anak panas demam gitu aja saya yaudah saya lega hatinya akhirnya dikasih obat itu terus besoknya saya mau kerja, saya mau mandi sekalian anak saya tak mandiin nah waktu itu saya kan pake tempes mas Ian saya lepas tempesnya terus saya bilang sama istri saya mama kok tempesnya masih kering dipake lagi tak terus mama bilang jangan di itu mulai kemarin soalnya nanti buat yang itu nyakit gitu ya jadi tak buang akhirnya tapi kita gak ada dirasat apapun mungkin karena kan dia demam sakit itu mungkin minumnya kan agak gak lancar kayak saya gak ada rasa dirasat apapun memang sama istri waktu itu terus waktu saya berangkat kerja sore jam 3 atau jam 4 itu istri saya telpon Assalamualaikum Bibi ini kok anaknya masih belum tipis itu dirasat saya sudah gak enak kok bisa sini gitu saya kan akhirnya kita mencoba untuk periksa besok di Pukis Mas awalnya di Pukis Mas mama menisahkan anak saya di Pukis Mas saya gak akan kerja nanti kalau ada apa-apa bilang ya mah gitu akhirnya waktu di Pukis Mas dicilasin sama istri kejalannya anak saya pertama kan demam terus gak bisa tipis hari ini gitu kan terus pihak Pukis Mas mau ngelad kan tapi gak mau akhirnya minta dirujuk untuk ke rumah sakit itu akhirnya mama telpon saya anaknya mau dirujuk ke rumah sakit gimana yaudah ayo mah gak apa-apa kita cuma lihat aja mungkin ada apa disitu kan akhirnya kita rujuk ke rumah sakit jadi rumah sakit sampai jam 10 atau jam 9 mungkin saya gak lupa ya kita masuk ke IGD di IGD kita di periksa sama dokter terus anak saya di infus habis itu kan diambil caranya diambil caranya untuk di lab keluar hasil labnya cuma ternyata itu kan gak ada gak ada sih yang namanya ginjal aku itu masih gak tau saya kan itu lab pertamanya cuma dehydrasi kekurangan cairan sama di hari akhirnya kita disuruh ngamar kita ngamar sehari semalam kita ngamar pas hari Jumat habis sholat Jumat itu anak saya kan habis minum obat itu dadanya kayak sesak gitu kan akhirnya akhirnya saya manggil rawatnya untuk dilihat anak saya dan anak saya itu gak stabil banget akhirnya dokter-dokter pun datang dan melihat anak saya masih belum pipiskan waktu itu akhirnya dikasih katheter muka muka aja bisa pipis dan dikasih obat muka aja kan terus diambil darahnya lagi yang kedua untuk lab yang kedua lab yang kedua itu hasilnya keluar dan dokter mau bilang sama saya hasilnya gak enak gitu kan mau gak mau ya harus bilang mas mohon maaf saya mau bilang ini mas harus kuat ya kuat ya ya kayak gak nyangka kalau nyampe sini gak nyangka soalnya kan beritanya cuma ada di Jakarta aja akhirnya mau gak mau dia bilang mohon maaf mas ya ini anak sampean kena gejala ginjal gagal ginjal akut dan itu masih ada di Jakarta dan anak sampean ini harus dirujuk di rumah sakit besar itu kan akhirnya apa gak ada jalan yang lain kan gitu gak bisa mas ini soalnya alat deh rumah sakit ini masih kurang lengkap kan harus rumah sakit yang besar untuk menolong anak sampean ini jadi saya gak mau saya mau mau kan untuk kerujuk ke rumah sakit Cytomo Surabaya dimengerti Pak Sofian dengan cerita Pak Sofian ini saya ingin banyak orang tua mendapatkan sedikit gambaran untuk kehati-hatian Pak Sofian sedikit saja Almarhum Ali putra Bapak itu waktu itu diberi obat Bapak masih ingat nama obatnya apa sebagai bentuk kewaspadaan saja Pak Sofian mulai dari kakaknya emang kalau sirup itu kan mulai dari kakak sampe anak saya yang kedua ini Almarhum ini mulai kecil kan minumnya emang sirup sirup iya paracetamol sirup ya Pak paracetamol paracetamol sirup oh iya oke iya ketika semua kemudian mohon maaf Almarhum Ali tidak ada semua penanganan dilakukan dibantu Bapak oleh pemerintah dan mungkin Pak Sofian dan keluarga terutama Ibu punya harapan saya mengerti bahwa Pak Sofian kehilangan Almarhum Ali begitu tapi apa harapan Pak Sofian kepada pemerintah terutama kalau memang bisa disampaikan pagi ini melalui Kompas TV Pak Sofian saya mohon maaf saya bukan menyalahkan siapa-siapa saya juga mohon doa untuk anak saya dan mohon untuk bertindak lanjut jangan sampai ada korban lagi seperti anak saya Insya Allah Pak Sofian kita doakan Insya Allah yang terbaik untuk Almarhum Ali dan harapan Bapak didengar banyak pihak pemerintah Indonesia agar situasi seperti ini tidak boleh terjadi untuk anak-anak di Indonesia baik saya ke Prof Zulis dulu Prof Zulis obat-obatan yang mungkin diminum juga oleh diminumkan Pak Sofian dan ibu istrinya Pak Sofian kepada putranya Almarhum mungkin adalah obat-obatan ini pertanyaan banyak orang teman-teman saya termasuk saya sendiri gitu nama-nama obat yang dicurigai kemudian ditahan dulu itu kan obat yang udah sekian lama udah kita kenal kok dulu gak terjadi apa-apa Prof Zulis kenapa sekarang kemudian terjadi apa-apa ada titik bahan-bahan yang kemudian kita ikuti perkembangannya oh bahan ini kan hampir sama semua bahan mana yang dulu tidak ada sekarang dipakai atau bahan yang ada tapi apa produksinya yang salah si bahan A ini misalnya etilen glikol ini kan juga ada nih di obat-obatan yang dulu apa ini diganti atau bagaimana apa sih penjelasannya sejauh ini mengapa obat-obatan yang sekarang ini kok jadi sampen tentara ini kita anggap berbahaya dulu untuk dikonsumsi Prof Zulis apa yang terjadi terima kasih terima kasih Mas Bayu pertama-tama saya ucapkan bila sungkau juga Pak Sofian atas kepergian Sang Kutra mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah pertanyaan Mas Bayu tadi memang merupakan pertanyaan sejuta umat kok dulu aman-aman saja sekarang kok bahaya sebetulnya ada beberapa possibility yang pertama mungkin memang ada perubahan sources atau perubahan sumber dari bahan baku tetapi ini tentu saja harus dikonfirmasi kepada industrinya dan jika memang industri farmasi bisa menunjukkan dokumen yang valid bahwa tidak ada perubahan bahan baku yang dulu aman-aman begitu maka possibility ini menjadi gugur artinya oh ini berarti bukan seperti itu yang kedua mungkin ada faktor misalnya perurean selama penyimpanan barangkali begitu bisa saja polyethylene glycol ataupun glycerol atau apa yang sebagai bahan baku yang sebetulnya itu adalah wajar mengalami perurean misalnya selama penyimpanan ketika di masyarakat disimpan mungkin secara tidak tepat kenapa panas dan sebagainya tetapi ini memang tidak bisa menjawab kenapa dulu enggak kok sekarang iya padahal kan cara menyimpan orang mungkin masih sama-sama aja seperti yang dulu gitu ya jadi possibility ini juga mungkin bisa gugur juga possibility yang ketiga adalah mungkin memang ada misconduct di dalam pembuatan nah tetapi yang ini kan memang harus dibuktikan secara benar-benar yang akurat ya karena ini berimplikasi hukum Mas Bayu karena memang itu tidak boleh dimasukkan sebagai bahan untuk pembuatan obat kecuali sebagai cemaran karena itu adalah bawaan dari bahan bakunya dan itu tidak mungkin kita mendapatkan bahan baku yang 0% begitu ya karena itu adalah sangat sulit dunia jadi memang masih mungkin ada cemaran seperti itu selama ambang batasnya tidak terlampaui maka sebetulnya tidak ada masalah sehingga kalau memang sempat didengarkan bahwa oh barangkali ada konsur pidana dan sebagainya itu tentu saja harus didalami secara sangat akurat ya dengan bukti-bukti dan saya kira kita harus mengupdate juga informasi terakhir kemarin sore ya Mas Bayu ya bahwa Badan POM sudah merilis juga beberapa obat yang sudah dibuktikan tidak menggunakan profileng glikol kemudian juga bahan-bahan lain yang menjadi potensi menjadikan cemaran etileng glikol dan di etileng glikol jadi kita juga bisa mengacu pada hedaran dari Badan POM yang kemarin sore baru saja press con juga untuk obat-obat yang termasuk yang 102 itu juga sudah ada sebagian yang dilakukan pengujian dan beberapa memang sudah dibuktikan masih aman tetapi ada memang tiga yang terbukti memang di atas ambang batas begitu Mas Bayu ya tiga itu saya ingin sampaikan tiga ya di harian kompas juga diturunkan namanya yang melebihi ambang batas aman EG dan DEG nya adalah Uni Baby Coat Sirup sirup obat batuk Uni Baby Demam Sirup dan Uni Baby Demam Drops produksi dari Universal Pharmaceutical Industries agak mungkin jarang didengar atau mungkin sedikit yang menggunakannya tapi tiga itulah yang mengandung cemarannya berbahaya karena melebihi ambang batas sedikit Prof Zulis kenapa dia menyerangnya ke ginjal sih kalau dugaannya EG dan DEG ini yang melebihi ambang batas atau apapun begitu nanti kita akan dengarkan secara resminya dari terus dilakukannya investigasi kenapa dia ke ginjal Prof Zulis jadi etilin glikol itu ketika masuk terpapar di dalam tubuh dia akan diurekan menjadi suatu metabolit istilahnya suatu senyawa lain yang justru lebih toksik salah satunya adalah asam oksalat Mas Bayu asam oksalat ini adalah satu senyawa ketika dia ketemu sama kalsium di dalam tubuh dia akan membentuk kristal asam oksalat yang itu adalah kristal-kristal luncing yang itu bisa gampangnya menyumbat di ginjal jadi itu adalah salah satu metabolit toksik dari etilin glikol jadi batu ginjal begitu Prof Zulis ya arahnya ke ginjal itu dari oksalatnya itu tadi hasil perurean dari etilin glikol di dalam tubuh makanya sekarang mungkin kita pernah mendengar juga bahwa Pak Menteri mendatangkan obat yang katanya akan menawarkan dari etilin glikol dia kerjanya dalam menghambat metabolisme itu jadi vomipizol itu adalah obat-obat yang menghambat enzim namanya adalah alkohol dehidrogenase yang mengubah etilin glikol itu menjadi metabolitnya tadi dengan adanya penghambatan tadi diharapkan tidak terbentuk metabolit toksik sehingga kemudian toksisitas atau keratunan tersebut bisa ditawarkan istilahnya jadi tidak terjadilah efek yang tidak diinginkan terbayang Prof Zulis Kang Diki saya ingin bertanya sebelum nanti saya kepingin Kang Diki mencermati langkah-langkah pemerintah dalam menangani kasus ini begitu tapi mumpung ada Pak Sofian sebagai salah satu orang tua yang putranya harus pergi karena situasi yang kita kita semua sesalkan ini Kang Diki agak sedikit melongkap kepada para korban yang sekarang berada di rumah sakit yang kemudian puter atau putrinya sudah tiada begitu apa langkah yang kemudian bisa diambil pemerintah berkaitan dengan ini dalam sebuah rangkaian panjang atau blueprint yang cukup luas mengenai epidemiologi berkaitan dengan menangani kasus-kasus seperti ini Kang Diki Mas Bayu saya menyampaikan prihatin dan duka cita kepada Pak Sofian dan juga para orang tua korban masyarakat dalam kaitan ini sebetulnya respon-respon saya terhadap kejadian ini lebih pada posisi saya sebagai praktisi dan peneliti global health security ini bidang yang sangat relatif baru untuk Indonesia tapi untuk global sebetulnya sudah diperhatian antara lain adalah global health security dalam aspek ketersediaan keamanan kualitas dan juga ketahanan dari produk obat dan makanan nah ini kan sesuatu yang kita konsumsi bayangkan mohon maaf Pak Sofian para korban ini siapa yang tahu obat yang dia konsumsi beli dari apotek itu mengandung yang tadi dijelaskan Prof. Zulis kan itulah sebabnya peran regulasi pemerintah untuk tadi menjamin keamanan ketahanan dan kualitas dari bukan hanya obat tapi juga makanan karena ini juga bisa terjadi kombinasi dari outbreak ini bisa terjadi dari macam-macam oleh karena itu sebetulnya ketika ada kejadian seperti ini respon pemerintah adalah sekali lagi ini bukan kejadian biasa kita tidak bisa bahkan satu kasus pun itu kejadian luar biasa Bapak Ibu sekalian ini outbreak yang artinya secara konstitusi pemerintah punya pengen jawab konstitusi dalam bentuk apa penetapan KLB itu itu adalah langkah yang konkuren hasib di situ termasuk dalam penanganan pada keluarga bahkan setelah terjadi kejadian seperti ini karena begini di masyarakat mungkin sudah ada juga yang mengkonsumsi dan itu belum terdeteksi jadi nanti itu ada program screening juga nanti mohon pemerintah juga menyampaikan jadi gak bisa kita hanya di kuratifnya saja menunggu khusus ini karena yang meskipun sudah ditarik kita harus pastikan masyarakat ini tidak ada yang sudah sempat mengkonsumsi terus dibiarkan ini melanggar hak kesehatan masyarakat dan berpercaya jadi boleh para keluarga korban berharap ada semacam ganti rugi jika memang terbukti di screening sedemikian rupa ini adalah karena meminum obat-obatan yang kemudian lolos ke pasaran dan dibeli oleh masyarakat begitu kan Niki saya kira itu sangat memungkinkan saya bukan alihum tapi sangat layak pemerintah menyampaikan itu tentu tidak bisa nyawa diganti uang jelas ya tapi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam concern ya terhadap dan ini mohon maaf saya sampaikan ini kan kecolongan kecolongan dan karena itu tanggung jawab pemerintah kita semua saya juga kan konsumsi obat ya saya percaya dengan regulator yang ada ini bekerja dari mulai impornya sampai ke distribusinya kita gak pernah mau sampai harus begitu kan gak mungkin gak ada kemampuan kita untuk itu nah itulah peran dan kalau itu terjadi kecolongan harus ada tanggung jawab harus ada tidak ada di dalam karena kan kita bayar pajak ini maksudnya supaya pemerintah juga menjalankan perannya termasuk kalau ada kesalahan ya bertanggung jawab bertanggung jawab Pak Sofian Pak Sofian mendengarkan ungkapan-ungkapan yang tadi juga disampaikan oleh Prof Zulis dan juga Kang Diki berkaitan dengan peristiwa ini saya tahu tidak akan ada lagi hal apapun yang dilakukan siapapun termasuk pemerintah untuk bisa mengembalikan almarhum Ali putra Bapak tapi apa harapan Bapak berkaitan dengan situasi seperti ini bukan saja kepada keluarga Bapak tetapi kepada keluarga yang sekarang masih anak-anaknya masih ada di rumah sakit mengalami kasus yang sama atau mirip dengan almarhum Ali Pak Sofian mohon disampaikan silahkan saya berdoa jangan sampai ada lagi korban seperti anak saya tidak cukup untuk anak saya korban saja saya mohon untuk pemerintah untuk lebih teliti itu saja saya sampaikan untuk lebih teliti yang kecepatnya iya baik Pak Sofian semoga harapan Pak Sofian ini didengar dengan baik didengar dengan jelas oleh pemerintah Pak Sofian duka kami semua untuk Pak Sofian dan Ibu semoga Pak Sofian diberi ketabahan dan kesabaran Pak Sofian saya pamitkan Pak Sofian disini kita bertemu di kesempatan yang lain Pak terima kasih banyak Pak Sofian Assalamualaikum dan saudara sementara Prof. Julis dan Kang Diki Budiman akan tetap bersama kami usah jeda kami istirahat sebentar